Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Tadi instruksinya dari komandan pelaksana Ya harus selamat pagi, saya juga ikut Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om setuah setiastu, namun uraya salam kebajikan Yang saya hormati para pemangku jabatan di lingkungan dinas pendidikan Kota Bekasi Lengkap Pak Sekdis tidak hadir, karena memang seperti itu Kalau Pak Kadisnya keluar ya harus di dalam Bapak Ibu Kabin, Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu Kepala Sekolah Yang tidak saya sebutkan satu persatu Dan saya banggakan Bapak Ibu sebagai peserta Kapasiti Building, Satuan Pengamanan di Satuan Pendidikan Kota Bekasi Ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan Ini mimpi saya Ini adalah mimpi saya Dua tahun, tiga tahun, empat tahun kebelakang Karena Bapak Ibu itu Sepertinya belum pernah diberi ilmu sesuai dengan Tupoksi Tupoksi Sekuriti apa sih? Jadi mimpi saya Jadi kesempatannya sekarang Ya yang namanya kalau waktu Kasih Waktu Kabin Waktu Sekdis tidak bisa mewarnai Tetapi saya Sebagai Kadis Saya meyakinkan Mengajak diskusi dengan para Kabin Dengan para Kasih Akhirnya Kegiatan seperti ini Bisa dilaksanakan Latar belakangnya Begini Bapak Ibu Kami-kami di Dinas Pendidikan Kota Bekasi Menghadapi dua tahun, satu tahun ke depan Dua tahun ke depan Ada regulasi TKK dijerokan Bapak Ibu sekarang Sudah diusulkan oleh pemerintah kota 8 ribu lebih Bahkan mau ditambah lagi informasi dari Pak Pejen Tetapi yang saya yakini Kan Bapak Ibu Ada yang pendidikannya SD Ada yang pendidikannya SMP Ada yang pendidikannya SMA Dan seterusnya Sepertinya Ya mudah-mudahan saya berharap Semuanya keambil Keangkat menjadi P3K Tapi saya sebagai pimpinan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Saat ini Harus mengantisipasi Hal-hal yang tidak menguntungkan Bapak Ibu sebagai TKK Apa yang tidak menguntungkan Siapa tahu Dari TKK Bapak Ibu Yang sudah dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun Tidak ketarik jadi P3K P3K Saya siapkan Saya siapkan Bapak Ibu mendapatkan ilmunya Meningkatkan kompetensinya Sesuai topoksi Bapak Ibu Dan pada akhirnya Bapak Ibu dapat sertifikat yang bisa diakui Jangan jauh-jauh Bapak Ibu Pengajar ekstra kurikuler Untuk mendapatkan biaya dari bos Pusat Kan persaratannya Harus memiliki sertifikat Misalnya Di olahraga Dia punya enggak Keahliannya Pramuka Punya enggak Jadi saya Memikirkan Dua tahun, tiga tahun Kedepan Bapak Ibu Jujur Bapak Ibu sampai sekarang Kan baru sekarang Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Kepala sekolah Yang selama ini kan Mungkin karena skala prioritasnya Guru Diklat Guru Menghadiri peningkatan kompetensi Dan lain sebagainya Tetapi Kedepan Dinas pendidikan Kota Bekasi Harus SDM-nya memiliki Kompetensi Sesuai dengan Tupoksi masing-masing Ini Waktunya Saya yakinkan Satitip ke Pak Giri Pak Doktor Giri Ini Pak Giri Ini apa? Ada usianya yang Tiga puluhan Ada yang Empat puluhan Ada yang Lima puluhan Bahkan sudah mendekati Enam puluh Tolong Standarnya itu harus Harus Mengakomodir Situasi dan kondisi Fisik Tetapi minimal SDM yang baik itu Kedisiplinan Kata kunci Jujur Bapak Ibu Apa yang terjadi Di sekolah Sering kekerasan Terjadi kekerasan Sering berlaku Berbagai macam Pelesaian Kemungkinan Besarnya Kontribusi Bapak Ibu Sebagai satuan Pengaman di sekolah Tidak Maksimal Atau Kurang maksimal Diakibatkan Apa? Tidak memiliki Kompetensi itu Kalau Bapak Ibu Disalahkan terus Didalahkan terus Tetapi gak pernah Diberi kesempatan Untuk menimba ilmu Saat inilah Mohon maaf nih Saat inilah Bapak Ibu Tolong Sekarang menjadi Peserta Yang namanya Peserta Pelatihan itu kan Bersiswa Ini pagi ini Paling umurnya Lima puluhan Mungkin ada Pesertanya yang di atas Lima puluhan Posisinya Saat sekarang Menjadi peserta Ikuti aturan Aturan Ya Jangan sampai Nyeleneh Nyeleneh Bapak Ibu yang saya hormati Yang utama Kita ini adalah ASN Sekarang Dua hari ini Salah satu keluar Bebesar Dinas Pendidikan Kota Bekasi Kan ada yang Mendorong Di kancah Pilkada Tidak apa-apa Tetapi Kita harus Menjaga Netralitas Bapak Ibu Sebagai ASN Dan non-ASN Saya tidak mau Ada kepala sokol Yang dipanggil Ada kabir Yang dipanggil Gak mau saya Ada orang yang Mengatakan Ya security mah tuh Peningkatan kompetensinya Di sekolah-sekolah saja Saya sampaikan Di dalam rangka Untuk mendapatkan Sertifikat Dan kompetensi yang benar Bukan satu hari Dua hari Bukan tiga hari Standar dari Pak Giri itu Seminggu Dan anggarannya juga gede Saya sampaikan Diskusi dengan Pak Giri Bagaimana Ini kompetensinya Minimal Dia menguasai Dan sertifikatnya juga diakui Alhamdulillah Ya Berangkat Hari Senin Kita pulang Hari Rabu Tetapi Pak Giri Dari sisi SOP Mendapatkan kompetensi Dan sertifikatnya itu layak Apalagi Mohon maaf Yang muda-muda Menjadi Satpam Menjadi sekolah Kecil gajinya Kecil gajinya Kalau sudah memiliki Kompetensi Dan sertifikat Bapak Ibu Bisa melamar Inilah kompetensi saya Inilah dibuktikan Dengan sertifikat Silahkan Kan saya Dengan teman-teman Memberikan Memberikan Ilmu yang bermanfaat Di kemudian hari Saya sudah Sudah tidak ada di dunia Itu kan bermanfaat Gapin-gapinan Kan dari kebijakan Bapak Ibu yang saya hormati Sekali lagi Saya Tepuk tangan Untuk Bapak Ibu Kepala saya Tepuk tangan Mereka-mereka Yang sudah ikut Campur Berkenaan dengan kebijakan Bukan Seorang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tidak akan bisa Melaksanakan Sebuah kegiatan Yang ber Kalau tidak didukung Dukungan Dari Bapak Ibu Berkenaan dengan kegiatan Ikuti Semua Tahapan-tahapan Ini Mudah-mudahan Ilmu yang didapatkan Disini Suasana Disini Sertifitan Yang didapatkan Bermanfaat Untuk Bapak Keluarga Bapak Dan untuk Masyarakat Langsung saya Tutup ya Saya buka Atur Oh iya Dengan ucapan Basmalah Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Peningkatan Kapasiti Kapasiti Building Satpam Satuan Belikan Sekota Bekasi Saya nyatakan Dibuka Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Hari ini Tim Forsa Bersama dengan Dinas Pendidikan Ketua Bekasi Melakukan Kegiatan Kapasiti Building Untuk teman-teman Yang bertugas Di Satuan Pengamanan Kegiatan ini Berlangsung Selama 3 hari Dari mulai Tanggal 22 Sampai tanggal 24 Mudah-mudahan Standar kompetensi Yang diinginkan Bisa kita penuhi Ini Hal yang baik Untuk membangun Bagaimana Kualitas individu Human capital Semudah manusia Di Dinas Pendidikan Ketua Bekasi Tetap semangat Forsa Setiap mendampingi Untuk membangun Keunggulan SDM di Indonesia Are you ready? Baik Bapak-bapak semuanya Yang hadir pada Sore hari ini Siang hari ini Di Pertama yang dilaporkan Jumlah peserta Yang hadir hari ini Adalah 312 Yang luar biasa Dari 312 Hanya ada Dua perempuan Dan Untuk Mencegah hal yang Tidak kita inginkan Kita pisah sendiri Nanti kemahnya Takutnya nanti Semuanya merubung Nanti Jadi nanti Ada satu Tidak kecil Yang kebetulan kita bawa Itu untuk yang perempuan Yang lainnya Kita bagi semuanya Baik Kegiatan kita akan berlangsung Selama 3 hari Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya Nanti 3 hari ini Kita akan dapatkan Banyak materi Jadi Kita ini Sersang Serius tapi santai Tapi sekali lagi Kalau kita tidak ada Niatan baik Untuk menimpa ilmu Biasanya 3 hari terasa lama Nanti berhitung Ini hari keberapa ya Ini hari keberapa ya Tapi kalau yang semangat Biasanya Loh kok tau-tau Sudah pulang Kira-kira gitu Nah itu biasanya Ilmunya masuk Tapi kalau kemudian Terasa lama Biasanya bete Baik Jadi Sekali lagi 3 hari ini Nanti Kita akan bersama Materi-materi Sudah kita susun Bapak-bapak Semuanya Karena disatuan pengamanan Yang paling penting adalah Disiplin waktu Ya Nanti kita bentuk kelompok Nanti ada punishment-nya Ada reward-nya Ada hadiahnya nanti Untuk kelompok terbaik Nah sehingga Nanti kita Selama 3 hari ini Silahkan Mencermati Semua aturan Semua tertentu Semua perintah Yang dipimpinan Nanti oleh Para komandan Masing-masing Are you ready? Baik Itu aja yang saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Tetap semangat Jaga kesehatan Cuacaannya luar biasa Kalau siang panasnya luar biasa Kalau malam juga panas Dinginnya luar biasa Sehingga Kita berharap Semua jaga kondisi Jaga situasi Karena kesehatan Menjadi yang paling penting Buat kita Untuk berjaga Untuk bertugas Sembilan juga di tempat kita Masa-Masih Selamat malam Di belakang Ada Peserta Kapasiti Building Dari Dinas Berdiri Kota Bekasi Terutama dari teman-teman Yang bertugas Di Satuan Pengamanan Jumlah yang hadir Jumlah yang hadir Ada 312 Mereka terdiri dari Satu pengamanan Di lingkungan SD Negeri SD Swasta SMB Negeri SMB Swasta Seluruh Kota Bekasi Mudah-mudahan Mereka mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Dan Forsa Siap mendampingi Membangun keunggulan Sempernya manusia di Indonesia Tetap semangat Sampai jumpa